Melalui ketua umumnya, Kaesang Pangarep dari Partai Solidaritas Indonesia meminta kadernya untuk memenangkan Almad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Ya, si survei menunjukkan mantan Kapolda Jawa Tengah tersebut menduduki posisi nomor dua setelah Kaesang. Menjelang PKD Serentak November mendatang, sejumlah partai politik terus melakukan konsolidasi termasuk Partai Solidaritas Indonesia. Pada sebuah pertumbuhan politik di Boyolali, Jawa Tengah, ketua umum PSI, Kaesang Pangarep meminta kadernya untuk memenangkan pilkada Jawa Tengah dengan mendukung penuh Irjen Almad Lutfi sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah. Mantan Kapolda Jawa Tengah yang saat ini menyebabkan di Kementerian Perdagangan menduduki posisi nomor dua setelah Kaesang hasil sebuah lembaga survei. Jadi di Boyolali saya akan serahkan, temangkung juga, di temangkung di sana, di Boyolali di sana. Insya Allah, pokoknya kita mau lakukan yang terbaik untuk Jawa Tengah, Boyolali, temangkung supaya bisa menjadi daerah yang jauh lebih baik lagi. Pada orasinya, mantan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Almad Lutfi berterima kasih kepada relawan yang telah mengundang dan mempercayakannya meski belum memastikan arah politiknya. Aksi dukungan kepada Almad Lutfi untuk maju di pilkada gubernur Jawa Tengah juga dilakukan relawan di Pati, Jawa Tengah. Para relawan menggelar aksi bakti sosial, pembagian sembako hingga pengobatan gratis di Kecamatan Jakanan, Pati, Jawa Tengah. Amat Lutfi diyakini bisa membawa perubahan di Jawa Tengah serta meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam rangka kecintaan kami, harapan besar kami untuk menjadikan Pak Lutfi sebagai gubernur Jawa Tengah. Kami tahu beliau mempunyai kapasitas yang dibutuhkan Jawa Tengah. Dengan teklan Ngopeni ngelakoni, Amat Lutfi diyakini bisa membawa Jawa Tengah lebih baik. Dari Jawa Tengah melaporkan.